Halo semuanya, welcome back to my channel. Oke, jadi di video kali ini saya akan membahas sedikit sebuah custom room yang update-nya itu sangat jarang. Dan untuk custom room-nya sendiri ini adalah Superior OS yang let's update untuk Redmi Note 7. Sekarang di sini saya akan coba cek dulu untuk info tentang custom room-nya ini. Di sini saya coba lihat pada bagian versi Android untuk nama dari custom room-nya ini. Jadi untuk nama custom room-nya adalah Superior 12 Unofficial. Untuk versi Android-nya di sini sudah Android 12. Dan untuk kernel bawaannya sendiri di sini menggunakan aris kernel yang versi EAS. Kemudian untuk fiturnya sendiri juga lumayan untuk di custom room superior ini. Mari kita cek pada bagian Superior Godless. Pada fitur ini kita coba lihat dulu untuk fitur pada monet kostumisasi. Di bagian ini sudah tersedia fitur custom color yang apabila kita aktifkan pada bagian ini, perubahan warna icon dan UI yang mengikuti warna wallpaper tidak akan aktif. Selanjutnya pada status bar di sini hanya tersedia fitur untuk mengganti icon LTE ke 4G. Tampilan item pada status bar. Ya dan untuk fitur seperti ini masih umum sih untuk custom room model-model AOSP seperti ini. Dan juga di sini sudah ada pengaturan traffic indikator jaringan, yang di mana fitur ini sangat berguna tentunya. Kemudian pada quick setting juga di sini sudah tersedia beberapa fitur, contohnya fitur untuk memindah posisi slider kecerahan, dan juga beberapa fitur pada bagian bar status. Lalu pada bagian navigasi gestur, di sini pengaturannya seperti ini saja, pengaturan biasa dan untuk full gesturnya ini di bagian pengaturannya masih belum ada fitur untuk merubah ukuran tampilan tombol navigasi pada bagian bawah. Ya dan untuk fitur-fitur seperti ini ya masih umum-umum saja ya di custom room AOSP ini. Ya dan untuk fitur yang ditawarkan oleh custom room superior OS ini, fitur seperti ini masih umum dan sering digunakan pada custom room AOSP lainnya. Ya dan untuk fiturnya mungkin hanya itu saja. Kemudian di sini saya cek pada aplikasi AIDA64, di sini saya menggunakan Redmi Note 7 yang RAM 3GB, untuk performanya sendiri pada custom room ini sudah cukup nyaman sih menurut saya. Lalu untuk modulnya juga di sini saya hanya memasang modul YouTube Pants dan juga modul Pass Charging saja. Kemudian untuk launchernya sendiri di custom room ini sudah menggunakan Superior Launcher, yang fiturnya minim sekali. dan untuk aplikasi bawaan ataupun gapsnya sendiri di sini juga sudah sangat minim dan sangat ringan tentunya. Kemudian untuk aplikasi di sini sudah tersedia aplikasi musik bawaan, yang tampilannya ini sudah cukup bagus. dan untuk kamera bawaannya ini menggunakan kamera Snapdragon Camera, yang dimana fiturnya di sini menurut saya kurang menarik untuk kamera bawaannya ini. Dan saya sarankan kalian untuk menggunakan Gcam saja. Namun untuk di ponsel saya ketika saya menginstall Gcam Nikita versi kedua, ketika saya mau buka aplikasi Gcam-nya, sayang sekali aplikasinya selalu FC dan tidak bisa digunakan. Lalu saya coba untuk Gcam versi yang lain, di sini saya menggunakan Gcam versi BSG yang 8.3. Untuk Gcam BSG ini untungnya berjalan dengan normal. Untuk pengambilan gambar serta pengambilan videonya juga di sini berjalan dengan normal. Selanjutnya untuk bagian galeri ini, tampilannya ini seperti tampilan pada zaman-zaman Android KitKat dulu. Lalu pada bagian galeri ini juga tersedia bug. Bug-nya itu apabila kita masuk ke setting di bagian galeri, hanya akan mengalami blank hitam saja. Dan bug ini menurut saya tidak begitu mengganggu. Untuk custom room ini entah kenapa saya rasa untuk kecepatan chargernya sangat lambat sekali. Jadi saya memutuskan untuk menambahkan modul pass charger pada custom room ini. Lalu pada bagian penggunaan baterai di sini awet atau tidaknya itu sih tergantung pemakaian kalian. Dan juga pada bagian baterai ini sudah tersedia fitur thermal yang menurut saya dimana fitur ini jarang sekali ditemukan di custom room yang lain. Dan untuk fitur ini gak tahu gamik ataupun real menurut saya ini tidak ada pengaruhnya sama sekali. Lalu kita coba cek untuk keakuratan GPS-nya di custom room ini. Untuk keakuratan GPS-nya menurut saya sudah akurat dan dapat membaca lokasi kita dengan tepat. Lalu pada bagian multitasking custom room ini terasa sangat ringan dan jarang sekali terjadi lag. Akan tetapi untuk perpindahan dari aplikasi satu ke aplikasi lainnya masih kadang ada yang relog ulang. Apabila kita terlalu lama membuka aplikasi yang baru. Dan untuk bagian ini menurut saya cukup nyaman untuk penggunaan pada ponsel yang memiliki RAM hanya 3GB saja. Selanjutnya pada fitur keamanan di custom room ini tidak ada pass unlock. Dan di sini hanya ada fingerprint serta layar kunci biasa saja. Kemudian di room ini juga sudah include aplikasi perekam layar bawaan dengan fitur yang sangat minim. Dan untuk pengaturan audio di saat kita merekam hanya ada pengaturan suara menggunakan mikrofon dan juga mikrofon plus perangkat. Dan untuk di perekam layar ini belum tersedia merekam melalui audio internal. Kemudian tadi saya coba untuk merekam layar menggunakan mikrofon. Dan perekam layarnya ini berjalan dengan normal tidak ada masalah sama sekali. Kemudian apabila kita merekam melalui pengaturan suara mikrofon plus perangkatnya. Di sini sayang sekali saat kita merekam hasilnya tidak ada suara. Lalu untuk tes gamenya di sini saya coba untuk bermain game mobile legend saja dengan grafik medium dan frame rate tinggi. Gameplaynya berjalan normal meski sesekali terasa ada frame drop tapi tidak parah sih untuk frame dropnya ini. Dan gameplaynya pun masih terasa nyaman saja menurut saya pribadi. Ya dan untuk kesimpulannya menurut saya di custom room ini sudah sangat nyaman apabila kita gunakan untuk sehari-hari. Namun apabila kalian ingin customisasi yang kumplit custom room ini kurang cocok untuk kalian. Dan juga apabila kalian ingin menggunakan custom room ini untuk bermain game. Saran saya tambahkan modul untuk menaikan performa. Contohnya modul thermal dan beberapa modul lainnya yang telah diracik untuk bermain game. Maka dari itu untuk video kali ini saya cukupkan sekian terlebih dahulu. Terima kasih kepada kalian yang sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!